Dua mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Ragil Effendi dan Muhammad Nur Cahyo Effendi Virdaus berhasil membuat inovasi berupa aplikasi untuk penanganan penyakit diabetes melitus. Inovasinya berupa aplikasi yang mereka beri nama Seaside. Tidak butuh waktu lama, hanya tiga hari bagi keduanya untuk merampungkan aplikasi ini. Gagasan membuat aplikasi ini berawal dari keprihatinan mereka akan tingginya angka pasien diabetes serta rentang waktu penyembuhan yang panjang. Terlebih, di masa pandemi, banyak masyarakat yang pola makan ataupun pola hidupnya tidak teratur serta stres, sehingga rentang terkena diabetes. Diabetes juga merupakan penyakit bawaan atau komorbit yang berbahaya jika penderitanya turut terinfeksi COVID-19. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur edukasi seputar diabetes melitus beserta penanganannya. Fitur aktivitasku yang menjelaskan olahraga yang bisa dilakukan pasien diabetes, pengingat pengguna untuk meminum obat, hingga fitur berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Setelah itu, yang faktor yang kedua mempengaruhi aplikasi kami ini, karena pada zaman COVID ini, banyak orang itu kayak kehidupannya itu kurang sehat, seperti pola aktivitas yang kurang baik, setelah itu pola makan yang tidak baik, dan yang terakhir itu manajemen stres, kayak gitu. Nah, karena dari permasalahan tersebutlah kami mengikat aplikasi Sia Sida ini, di mana aplikasi ini berguna untuk memberikan edukasi dan juga rehabilitasi pada pasien diabetes melitus, khususnya pasien diabetes melitus tipe 2, seperti itu. Meski baru prototipe, penciptanya berharap aplikasi ini bisa segera diunduh di toko aplikasi ponsel pintar, sehingga dapat digunakan secara luas. Hal ini agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi terkait diabetes dan penanganannya. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.